Teman-teman, Gunung Ruang kembali lagi erupsi setelah 10 hari yang lalu pertama kali erupsi dan sudah mulai normal artinya sudah tidak akan tidak ada tanda-tandanya dan pada tanggal 30 April hari ini jam 02.00 Wita terjadi erupsi yang sungguh dasyat ya beberapa warga mengatakan bahwa erupsi ini dia lebih dasyat dari yang sebelumnya yaitu beberapa masyarakat yang mengatakan seperti itu dan sungguh berdampak bahkan sampai kota Manado terjadi apa namanya debu vulkanik sampai di Manado dan kota Manado diselemuti dengan debu walaupun memang tidak begitu signifikan namun kalau dilihat dari kendaraan-kendaraan dan jalan raya itu mulai kelihatan abu vulkanik nah seperti ini teman-teman ya wow Anda bisa lihat ya mobil merah itu ya teman-teman ya itu mobil merah ini mobil putih juga ya masih di jalan Ahmad Yani teman-teman seperti ini suasananya ya masih di jalan Samratulangi oke teman-teman jadi seperti itu suasana terkini di Manado ke Tukam Joni keliling ke jalan-jalan utama dan suasana pemukiman dan ini berada di Vical Ares ya teman-teman selamat menikmati ya seperti ini suasananya jadi info bahwa Gunung Ruang kembali erupsi ya teman-teman mengeluarkan material debu vulkanik dan benar-benar di Manado ya melewati Manado menurut informasi ini erupsi yang ya yang ini teman-teman yang paling ya paling signifikan ya dibandingkan yang terjadi beberapa minggu yang lalu bulan yang lalu ya teman-teman masyarakat kota Manado masih beraktifitas seperti biasa tapi mestinya harus menggunakan masker teman-teman sebab di jalan ini sudah banyak debu walaupun memang tidak begitu kelihatan tapi secara visual Om Joni bisa melihat ya debu yang berterbangan jam 12 tadi Om Joni membilas mobil jam 12 dan jam 1 Om Joni keluar lagi ya artinya ini masih ada ya waktu setelah dibilas mobil masih diparkir teman-teman dan ini masih ada juga ya itu dia semoga semoga masyarakat yang berada di gunung di daerah pulau tagulandang dan sekitarnya aman selalu ya diberikan pertolongan dari Tuhan memang media-media mainstream kita sudah memberitakan tentang erupsi gunung ruang yang kedua yang menurut informasi begitu besar ya teman-teman pengendara mobil sudah menggunakan helm apa sorry motor menggunakan masker ya anda lihat mereka menggunakan masker semuanya ini karena di jalan itu berdebu teman-teman ini Om Joni yang kaca depan juga ya itu masih ada debu itu kalau anda lihat kendaraan dari depan itu kaca-kacanya masih kelihatan debu kelihatan debunya ya teman-teman ya seperti ini jalan Walter Mungin Sidi teman-teman ya hari ini di tanggal 30 April ya nah ini masih ada ya kalau hujan mungkin sudah kelihatan ini teman-teman nah ini anda lihat kalau rinti-rinti itu masih ada kelihatan ya ya itu kelihatan langsung ini ya teman-teman eh apa namanya debu vulkanik itu masih ada teman-teman ya kalau dia hujan pasti pasti akan kelihatan ya kalau yang bahaya debu nanti dia berterbangan kemana-mana teman-teman kalau hujan langsung turun ya tinggal kita orang Manado bilang bahas sombar saja di rumah atau di dalam mobil ya Ujani perlihatkan suasana di jalan ya seperti apa kondisi Manado setelah erupsi kedua dari gunung ruang yang besar ya tadi subuh ya anak-anak saja sudah menutup hidung ya ya semua sudah pakai masker teman-teman ya ajakan buat teman-teman semua gunakanlah masker anda lihat ya ini rinti-rinti rinti-rinti bintik-bintik ini ya bintik-bintik debu yang sudah ini bintik-bintik debu ini yang yang dibawa oleh air ya teman-teman tadi kira-kira jam 10 benar-benar kaca Om Joni itu penuh dengan debu ya jatuh air itu besar-besar dan semuanya debu sayang waktu itu Om Joni tidak video karena merasa ini ya khawatir dan langsung menuju ke rumah teman-teman ini anda lihat kan ya ini kalau hujan lebih besar ya tentunya agak bagus ya sehingga tidak berterbangan ya debu-debu itu tidak berterbangan langsung jatuh gitu ini kan ya ini hujan rintik-rintik ya belum terlalu banyak ya hujannya kalau anda lihat mobil di depan Om Joni itu di belakang sudah penuh debu cuaca dari pagi benar-benar ini teman-teman ya tidak ada matahari satupun ya bersinar artinya sebenarnya betul-betul kota Manado diliputi oleh di 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 atas ya di sekian kilometer ke atas itu diliputi dengan mungkin debu vulkanik yang berterbangan dan menutupi matahari teman-teman itu itu dari jam sepuluh pagi jam sembilan ya bahkan sebenarnya dari pagi jam waktu matahari mulai terbit itu sudah sangat aneh ya teman-teman Om Joni sempat lihat bahwa gelap dan seperti ada kemerah-merahan teman-teman ya 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 tetap waspada ya bagi masyarakat kota Manado juga walaupun jaraknya agak jauh dari Tagulandang ya semoga masyarakat di Sitaro ya ya terus waspada kalau yang berdampak segera mengungsi teman-teman ya ya pasti sudah ada masyarakat petugas dan masyarakat yang turut membantu ya kami dari Manado ya turut mendoakan agar semua dalam keadaan baik-baik saja nah Boulevard seperti ini jadi kalau anda lihat aspal itu biasanya pasti tidak tidak abu-abu begini pasti ada kelihatan aspalnya anda lihat ya anda lihat kelihatan abu-abu seperti ini ya ada abu ya biasanya licin hitam begitu kan teman-teman ya masih di Boulevard Om Joni akan coba telusur di kawasan ini teman-teman ya jalan Amat Yani ini ya Om Joni akan ke kanan jalan Amat Yani nah itu anda lihat mobil putih ya di belakang itu itu betul debu ya Om Joni masuk ke jalan Amat Yani tadi sempat hujan teman-teman ya ya bersyukur dia hujan nah ini kacanya lagi sudah mulai seperti ini ya tapi memang karena hujannya rintik-rintik kecil-kecil tapi kalau sudah mulai besar pasti dia jatuh di ini ya teman-teman di kaca ya bisa kelihatan dia punya debu teman-teman itu anda lihat mobil merah ya itu wow itu mobil merah itu juga ya mobil merah iya kan jadi tidak berani buka kaca ya teman-teman sebab ini ini sangat berbahaya wow ini ini kalau tidak dibilas begini pasti apa ya teman-teman tidak bisa lihat Om Joni ya Om Joni di jalan ini di jalan dan Ahmad Yani teman-teman ya semua pakai masker ya ini sudah pakai masker ya diharapkan semua harus pakai masker teman-teman teman-teman dan situasinya belum tahu sampai kapan ya ini kondisi di gunung ruang ya teman-teman anda bisa lihat ya mobil merah itu ya teman-teman ya itu mobil merah ini mobil putih kondisi yaitu wow ini mobilnya bukan saja ke teman-teman ya Ya masih di jalan Ahmad Yani teman-teman Seperti ini suasananya Ya Apa yang terjadi di Tagulandang Ya merupakan Ya apa bencana Alam Merupakan Sesuatu yang sangat Memprihatinkan ya Memprihatinkan Sebab itu sangat berdampak Kepada Masyarakat ya Semoga Mereka bisa Dapat Mencari ya Tempat-tempat yang lebih aman ya teman-teman Karena Menurut informasi ya Yang sudah tersebar Katanya Erupsinya masih lebih Ya lebih Kuat ya ini Anda lihat teman-teman Itu mobil biru ya Itu mobil biru ya Itu putih Ya om jenny akan coba masuk ke kampus ya Ya itu jalan Ya itu jalan ya jalan ini teman-teman Betul-betul dia menjadi ini ya Berdebu di jalan Ya ada abu-abu vulkanik ya teman-teman Ya sekarang om jenny masuk ke Kawasan kampus Ya om jenny ya Keliling lagi Dari Malayang Menuju Kampus Ya paling tidak om jenny bisa review Suasana di jalan seperti ini Ketika Erupsi Gunung Ruang ya teman-teman Yang menurut informasi Cukup besar ya teman-teman Yang mengakibatkan Ada kebakaran Dan lain sebagainya Ya om jenny terus keliling ya Bagaimana suasana kampus Ada Ada Problem di dalam kegiatan kemahasiswaan Dengan adanya Abu vulkanik Ya kampus berjalan seperti biasa Tetapi Semuanya diharapkan menggunakan masker Seperti Bapak Serpam ini Yang menggunakan masker Mudah-mudahan Masiswa juga sadar ya Dan menggunakan masker Ya betul Mereka menggunakan masker Ya ini suasana kampus Dan setelah dari kampus Om jenny juga akan coba Review di beberapa jalan utama ya Suasana kampus Masih normal ya teman-teman Ini ada kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan Dan disini ada Tes ya Tes Masuk perpuluhan tinggi Hari ini Ya Gak mungkin Jadi akan drop kiri teman-teman Ya anda lihat Kendaraan itu ya Jadi mereka parkir Dan betul-betul berteguh ya Ya ini di Stadion Kelabat ya Jadi anda bisa lihat ya Kaca umjo ini sudah berdebu lagi Ternyata masih ya teman-teman Dan Aspal ya Itu betul-betul Abu ya Abu atau debu vulkanik ya Ini dia teman-teman Kita masuk di jalan Samratulangi Seperti ini Aktifitas masih Berjalan Lancar ya Walaupun tadi pagi Sempat Ada Apa namanya Hujan Dan betul-betul Gelap ya Tapi Kalau hujan lebih bagus sebenarnya ya Supaya Debu itu langsung Jatuh Nah kali ini Tidak hujan ya Masih belum hujan lagi ini Ya mudah-mudahan dia hujan ya Supaya dia langsung jatuh ke tanah itu Debu-debu Abu vulkanik Ya seperti ini Sebasarannya Kaca hujannya harus Ini lagi ya Wah Memang kok betul-betul Ya ini jalan Samratulangi Hujannya akan belok kanan Dari Patung dokter Samratulangi Wah DCK ulang ya Debu-debu masih ada Terima kasih telah menonton Ya masih di jalan Samratulangi Menjadi akan review terus ya Suasana Di jalan ya Menjadi akan ikut jalan Bagi Palar Menuju jalan 14 Februar Retailing teman-teman ya Belok kanan Jadi anda bisa lihat Abu-abu sudah Berterbangan ya Karena tidak hujan Ya mestinya kalau sudah hujan Paling tidak satu jam Itu semua akan lari ke got He he Parit Got atau parit ya Ini jalan Babe Palar ya teman-teman Nanti kita akan coba Ya review di jalan 17 Agustus ya Tidak usah jalan 14 Februari Wah aduh Tidak usah jalan Wah aduh bak abu ya Bak abu di depan ini Ya kita akan belok kiri Menuju Jalan 17 Agustus Seperti ini Suasananya Sepertinya memang Ya abu ya Sudah di jalan Sudah agak lumayan ya Ini Sudah mulai berterbangan Kalau ada kendaraan Karena memang Sudah berhenti hujan ya Kalau masih hujan Lumayan ya Dia paling tidak Langsung lari ke pinggir-pinggir Ke got Parit Teman-teman Ini suasana Jalan 17 Agustus Wow ini juga Mantap di depan ini Gak paham Harus pakai Air ya Kalau tidak Berbahaya Wah Sampai habis Om Juni po air Nah kan Dari tadi tuh Langsung habis Wah Karena dari tadi Pakai air Hehehe Ini Suasana 17 Agustus Jalan 17 Agustus Kita akan Melewatikan Teru Gubernur Di sebelah Kanan Om Juni ya Teman-teman Ini Ya kita Meninggalkan Bumi geringin ya Ya ini rintik-rintik Ya ini Sudah mulai Turun hujan Tapi masih agak Rintik-rintik Dia belum Sun Ya sudah masuk Di jalan Ini yang 14 Februari Teman-teman Ini Nah ini hujan Sudah mulai Kelihatan Sudah tidak ada Debu vulkanik ini Sudah mulai Air ya Kalau biasanya itu Ini Kelihatan debu Semua ini Ya kita akan Menuju ke Jalan BW Labian ya Dan Setelah itu Kita akan Terus menuju Jalan Sudirman Ya ini Menuju Jalan BW Labian Kondisinya Seperti ini Kaca mobil Masih Penuh dengan Debu Air Untuk Wipers Sudah Habis Habis Dari tadi Jadi Mohon maaf Ini Di depan Tidak begitu Kelihatan jelas Dan Kalau ada Hujan begini Kalau tidak Basah seperti ini Akan Membuat Jalan Tidak Ber Debu Ya Kita masuk Ke jalan Di jalan Oh iya Jalan Biolabian Tapi Hujan ya Ini Lumayan Ini Teman-teman Bagus Ini Lumayan Ini Tadi dari Arah kampus Tidak Hujan Ini Berarti Sudah Mantap Ini Kalau Hujan Hujan Begini Jadi Debu Sudah Ke jalan Semua Ini Sudah Masuk Ke parit Mantap Ini Kan Kelihatan Tentu Genangan Air Yang Kecoklat Coklat Jalan BW Lapian Teman-teman Tidak 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 Memang Cepat Mengantisipasi Aduh Ini Mayat Tidak 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 Sedikit Alergi Dengan Abu Ya Ini Dah Hujan Begini Sudah Mantap Ya Jadi Hanya Beberapa Titik Saja Di Mana Ada Hujan Dan Ini Di Tikala Jalan Belapian Dan Jalan Sudirman Hujan Teman-teman Wah Lumayan Ya Teman-teman Ya Kita Akan Masuk Ke Jalan Sudirman Wow Hujan Ya Banyak Hujan Ini Teman-teman Jalan Sudirman Hujannya Sayang Dinyadabas Turun Lagi Harusnya Turun Lagi Ini Hujan Jadi Ini Jalan Sudirman Teman-teman Dan Terus Ya Kita Akan Menuju Jalan Tikala Ares Jadi Jalan-jalan Utama Dan Jalan-jalan Pemukiman Kita Akan Lewati Teman-teman Ya Ini Teman-teman Jalan Tikala Ares Ya Ini Di Jalan Tikala Ares Teman-teman Jadi Kaca Masih Seperti Ini Memang Tidak Bisa Digosok Ya Karena Dia Pasir Teman-teman Tidak Om Jony Sudah Memperlihatkan Suasana Terkini Buat Teman-teman Nah Ini Jalan Tikala Ares Ya Ini Masih Di Jalan Tikala Ares Teman-teman Seperti Ini Teman-teman Ya Om Juri Turun Sebentar Di Suasana Di Tikala Ares Ya Di Jalan Tikala Ares Nah Ini Akan Kekal Lihat Sungai Disini Teman-teman Jadi Hujan Tidak Terlalu Banyak Ya Nah Sungainya Bagus Ya Aman Jadi Gelap Ini Bukan Karena Hujan Ya Bukan Karena Itu Yang Dari Pagi Gelap Itu Karena Ada Debu Ya Ini Sudah Mau Jam 3 Sore Jadi Teman-teman Ya Sudah Tidak Ada Lagi Mungkin Apa Namanya Erupsinya Sudah Ada Lewat Atau Bagaimana Ya Atau Sudah Banyak Turun Ke Tanah Ya Seperti Ini Suasana Jalan Sungai Sungai Tikala Teman-teman Ya Oke Oke Teman-teman Jadi Seperti Itu Suasana Terkini Di Manado Ketukau Joni Keliling Ke Jalan-Jalan Utama Dan Pemuk Suasana Pemukiman Dan Ini Berada di Vitala Ares Ya Teman-teman Jadi Hari ini Benar-benar Manado Di Mendapatkan Kiriman Agu Pukanik Ya Atas Teruksi Gunung Ruang Di Tagu Landang Ya Semoga Masyarakat Disana Dibuji Soalnya Tuhan Dan Mereka Segera Rekafri Ya Atau Mencari Yang Daerah Yang Aman Oke Itu yang Boleh Om Joni Sampaikan Teman-teman Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa